Materi pembahasan berikutnya adalah Common, request, invitation, advice, and suggestion Dalam materi ini, pembahasan pertama adalah Common, expressed by the imperative Kedua, otherwise of expressing common Ketiga, request with can or could My, my, I, we Keempat, request with could, will, would, you, extra Lima, request with my Keenam, invitation Ketujuh, advice form Kedelapan, advice with my, my, as well, plus infinitive Dan terakhir, suggestion Baiklah, mari kita bahas satu persatu materinya Pembahasan pertama Common, expressed by the imperative Common yang diekspresikan dengan imperative Pertama, the second person imperative Imperatif untuk orang kedua This has the same form as the bare infinitive Contoh, hurry, cepat, wide, tunggu, stop, berhenti Di samping, hurry, wide, stop, itu adalah imperative Hurry, wide, stop, juga termasuk bare infinitive For the negative, we put do not down before the world Untuk bentuk negatif, kita letakkan do not atau don sebelum kata kerja Contoh, don't hurry, jangan cepat Jangan lupa, imperative itu adalah kalimat perintah The person addressed is very often not mentioned but Can be expressed by non, please at the end of the price Orang yang dituju sering sekali tidak disebutkan Tapi bisa diekspresikan dengan kata benda yang ditempatkan di akhir dari perasa Contoh, eat your dinner, boys, makan hidangan malamunak Be quiet, Tom, segera, Tom Kata benda seperti boys, john, tom ini bisa dilutakkan sebelum kata kerja Tetapi sangat jarang digunakan Kata ganti you juga jarang digunakan Kecuali jika pembicara ingin bersikap kasar Atau ingin membuat perbedaan Seperti dalam kalimat You go on, I'll wait Kamu teruslah, aku akan menunggu Do can be pleased before the affirmative imperative Do dapat juga ditempatkan sebelum affirmative imperative Contoh, be quiet, segera Do hurry, cepatlah This do could be persuasi But could also express irritation Kata do disini bisa menjadikan kalimat jadi kalimat persuasi Tetapi bisa juga ungkapan tersebut menjadi ungkapan kekesalan Berikutnya, the first person imperative Imperatif untuk orang pertama Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah let us ditambah bear infinitive Contoh, let us stand together in this emergency Mari kita berdiri bersama dalam keadaan darurat ini Kata let us ditambah bear infinitive yaitu stand menjadi first person imperative For the negative, we normally put not before the infinitive Untuk membentuk kalimat negatif Biasanya dengan meletakkan kata not sebelum infinitive Contoh, let us not be alarmed by rumor Jangan kita khawatir dengan rumor But it is possible in color calling list to put don't before let's Tapi mungkin juga dalam percakapan sehari-hari menempatkan kata-kata don't sebelum let's Contoh, don't let be alarmed by rumor Jangan khawatir dengan rumor Berikutnya, the third person imperative Imperatif untuk orang ketiga Bagaimana bentuknya? Form, let him or her or eat or them plus bear infinitive Yaitu let him, her, eat, them ditambah dengan bear infinitive Contoh, let them go by train Biarkan mereka pergi dengan kereta api This is not very common contraction in modern English It would be more usual to say Kalimat ini bukan kalimat yang umum dalam bahasa Inggris modern Kalimat ini biasanya diungkapkan dengan They are to go by train Or they must go by train Mereka pergi dengan kereta api Atau mereka harus pergi dengan kereta api Sementara itu, bentuk negatif imperatif yaitu Let him, let her, let them ditambah dengan negatif infinitive Contoh, they must not to go by air Mereka tidak harus pergi melalui udara Atau, they are not to go by air Mereka tidak harus pergi melalui udara Materi berikutnya, otherwise of expressing common Rumus pertama, subject to self-forced person common Subject ditambah sel untuk memerintah orang ketiga Sel can be used in very formal white tone regulation Which will normally remain in force for some time These are very often in the passive Sel biasa digunakan dalam tulisan formal Yang biasanya berlaku untuk beberapa waktu Ini sering digunakan dalam bentuk pasir Contoh, the chairman, secretary, and treasurer Shall be elected annually Ketua, sekretaris, dan pendahara Akan dipilih setiap tahun Rumus kedua, subject plus will Mainly for third person common Subject ditambah will Terutama untuk perintah orang ketiga Contoh, when the alarm rings Passengers and crew will assemble at the boat station Notice on board seat Saat alarm berbunyi, penumpang dan kru akan berkumpul di dermaga Ini pemberitahuan di atas kapal Common are often expressed as obligation by mask Common atau perintah seringkali diungkapkan untuk menunjukkan kewajiban dengan kata-kata mask Harus Contoh, you must not smoke in the petrol stall Anda tidak boleh merokok di SPBU Contoh berikutnya Passenger must cross the line by the footbridge Penumpang harus melewati garis di dekat jembatan penyebrangan Rumus keempat Intruksi atau perintah dapat disampaikan dengan rumus B ditambah susunan infiniti Contoh, you are to report for duty immediately Anda harus segera melaporkan tugas Rumus berikutnya Prohibition may be expressed in written interaction by may not Perintah dalam bentuk larangan dapat dinyatakan dalam intruksi tertulis Dengan kata-kata may not Contoh, kandidat may not bring textbook into the examination room Kandidat tidak boleh membawa buku catatan ke ruang ujian Materi pembahasan berikutnya Request with can, could, may, 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 may Rumus pertama Can, could, may, 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 may Or we plus have plus non per non Rumus pertama Can, could, my, my, I, we ditambah have ditambah non atau per non Can is the most informal Can adalah bentuk yang sangat informal Contoh Can I have a sweet, sweet, little boy Bisakah saya minta permen kata anak kecil itu Can I, can we, when used by adult sound more confident than could I, could we Can I atau can we ketika digunakan oleh orang dewasa Terdengar lebih percaya diri daripada menggunakan could I atau could we Could I or could we is the most generally useful form Could I atau could we adalah bentuk yang paling banyak biasa digunakan Contoh Could I have a cup of tea Bolehkah saya meminta segelas teh Could I have two tickets please Bolehkah saya meminta dua tiket Sementara itu My and Mike are more formal than could My dan Mike lebih formal digunakan daripada could But possible in both spoken and written English Tetapi memungkinkan kedua-duanya dipakai untuk bicara dan dipakai untuk menulis di dalam bahasa Inggris Contoh My and I have a copy of the letter Bolehkah saya meminta salinan surat Atau My and I have a copy of the letter Bolehkah saya meminta salinan surat Rumus kedua Can I, could I, may I, make I Atau Can we, could we, may we, make we ditambah word This could be request for permission Kata could ini bisa digunakan untuk meminta izin But with a ten word Example See, speak to, talk to Tetapi dengan kata kerja tertentu Seperti See, speak to, talk to They can be ordinary request Tiga kata kerja seperti tadi Itu bisa digunakan untuk permintaan biasa Contoh May I see Mr. John Atau Could I see Mr. John Bolehkah saya bertemu Pak John Kalimat ini memiliki arti I would like to see Mr. John Aku ingin bertemu Pak John Rumus berikutnya Could I, could we, may I, may we request Can be preceded by do you sing Or I wonder, or I wondered Or was wondering if Could I, could we, may I, may we Untuk permintaan bisa didahuli dengan kata-kata Do you sing, atau I wonder, atau I wondered, atau was wondering if Contoh Do you sing, I could speak to the secretary Apakah Anda pikir aku bisa berbicara dengan sekretaris I wonder, I could have tomorrow off Aku bertanya-tanya, apakah aku bisa libur besok I was wondering, if I could have tomorrow off Aku bertanya-tanya, apakah aku bisa libur besok Materi berikutnya Request with, could you, will you, would you, extra Bentuk request pertama Could you is a very useful request form Could you adalah bentuk request yang paling banyak digunakan Contoh Could you please show me the way Bisakah Anda menunjukkan jalannya Bentuk request kedua Will you please, would you please Contoh Will you please count your watching Bisakah Anda menghitung kembalian Anda Would you please count your watching Bisakah Anda menghitung kembalian Anda Bentuk request ketiga You'll blah 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 want you Is persuasive type of request used mainly among friends You'll...want you adalah bentuk permintaan persuasif yang biasa digunakan di antara teman sebaya Contoh You'll write to me Want you Anda akan menulis surat untuk kubukan Bentuk request keempat Would you mind Plus jaren Contoh Would you mind moving your car Maukah Anda memindahkan mobil Anda Bentuk request selanjutnya Perhaps you would In peace confident that the other person will perform this service Perhaps you would Menyeretkan keyakinan bahwa orang lain akan melakukan layanan ini It would not be used at the beginning of composition letter But would be possible later on Ini tidak digunakan di awal percakapan penulisan surat Tapi digunakan di pertengahan atau berikutnya Contoh Perhaps you would let me know when you are new stock drivers Mungkin Anda akan memberitahu saya saat stock baru Anda tiba Kalimat ini berarti Please let me know when you are new stock drivers Tolong beritahu saya ketika stock baru Anda tiba Bentuk request berikutnya If you would If you would is useful request form If you would adalah bentuk request yang biasa digunakan Contoh If you would fill up this form Take a seat Wait a few minutes Jika Anda ingin mengisi formulir ini Duduklah dan tunggu beberapa menit Bentuk request berikutnya Would you like to Would you like to Is also a possible request form Would you like to Juga memungkinkan menjadi bentuk request Contoh Would you like to take a seat Apakah Anda mau duduk Ini berarti Please take a seat Silahkan duduk Bentuk request berikutnya I should Would be very grateful If you would is a formal request form Found chiefly in letter But possible in speech I should I would be very grateful Saya akan sangat berterima kasih If you would Bila Anda Titik 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 Is a formal request form Adalah sebuah bentuk request formal Found chiefly in letters Terutama didapati di dalam surat Tetapi mungkin juga Di dalam percakapan Contoh I should be very grateful If you would let me know If you have any vacancies Saya akan sangat berterima kasih Jika Anda memberitahu saya Jika Anda memiliki lowongan Materi berikutnya Request with Mike Pertama You Mike can express a very casual request You Mike bisa mengungkapkan Sebuah permintaan yang sangat santai Contoh You Mike post this for me Anda bisa mengirimkan ini untukku Kedua With a certain intonation And strong stress on the important word Mike can express a reproachful request Dengan intonasi tertentu Dan penekanan yang kuat pada kata yang penting Yaitu Mike Dapat mengungkapkan permintaan mencelang Contoh You Mike help me Anda mungkin membantu saya Ketiga Mike can also be used with other person To express this sort of irritation Mike juga bisa digunakan dengan orang lain Untuk mengungkapkan sesinis gangguan Contoh He might pay us Dia mungkin bayar kita Materi berikutnya Invitation Undangan Pertama Bentuk kalimat undangan Dengan Will you have plus none Dan Would you like plus none Contoh Will you have a drink Apakah kamu mau minum Contoh berikutnya Would you like a coffee Apakah kamu mau minum kopi Not That do you want Is not an invitation Catatan Bahwa Do you want Itu bukanlah sebuah undangan Kedua Bentuk kalimat undangan Will you Would you Could you Atau Would you like to Contoh Will you have lunch With me tomorrow Maukah anda makan siang bersamaku besok Would you like to have lunch With me tomorrow Maukah anda makan siang bersamaku besok Ketiga Answers to invitation Menjawab undangan Alfa of drink Or alfa of cigarette Extra I usually answered Menawarkan sebuah minuman Atau menawarkan sebuah rokok Biasanya dijawab Yes please Atau No thank you Invitation with Would you Could you Would you like I usually answered Kalimat undangan Dengan would you Atau Could you Atau Would you like Biasanya dijawab I'd like to very much Atau I love to Aku sangat senang Atau dijawab dengan I'd like to very much But I am afraid I can't Aku sangat senang sekali Tapi Aku khawatir tidak bisa Kempat When the speaker Doesn't really Expect this offer Or invitation To be accepted He can sigh Ketika Pembicara Tidak terlalu Mengharap Tawarannya Atau undangannya Untuk diterima Dia bisa mengatakan Would you Like another drink Would you Anda tidak akan Menyukai minuman lain Bukan Materi berikutnya Advice form Bentuk nasihat Pertama Mas Octo And Should Can be used For advice Mas Octo Dan Should Bisa digunakan Untuk nasihat Contoh You must read this book It is marvelous Anda harus membaca buku ini Ini luar biasa Contoh selanjutnya You should grow Your own vegetable Anda harus menanam Sayuran sendiri Contoh berikutnya You ought to plant some trees Anda harus menanam Beberapa pohon Bentuk advice selanjutnya You had better Plus bear infinitive You had better Ditambah bear infinitive Contoh You had better Take off your wet shoes Sebaiknya Kamu lepaskan Sepatu basahmu Bentuk advice ketiga If I were you I should Or I would Contoh If I were you I'd buy car Jika saya adalah kamu Saya akan beli mobil Bentuk advice yang keempat I advise or would advise you plus infinitive Contoh I would advise you to every one Saya menyarankan Anda agar segera melamar Kelima Why don't you Can be either advice or suggestion Why don't you Bisa berupa nasihat atau saran Contoh Why don't you learn to play your guitar Kenapa kamu tidak belajar untuk memainkan gitarmu Bentuk advice keenam It is time you plus past time Contoh It is time you bought a new chord Sekarang waktunya Anda membeli mantel baru Materi berikutnya Advice with my Mike As well plus infinitive This contraction Can't express by Anempatic advice Susunan kalimat ini Dapat mengungkapkan nasihat Yang sifatnya tidak menekan Contoh You might as well ask him Anda mungkin juga bertanya padanya You might as well ask him Anda mungkin juga bertanya padanya Kalimat di atas maksudnya It would do no harm to ask him Tidak ada salahnya Bertanya kepadanya Contoh berikutnya She said I might as well ask him Dia bilang Sebaiknya aku bertanya kepadanya This form can be used with the third person Bentuk ini bisa digunakan untuk orang ketiga Contoh He might as well come with me Dia mungkin juga ikut denganku And the speaker may use it of himself Dan si pembicara dapat menggunakannya untuk dirinya sendiri Contoh As they say anything more to do I may as well go home early Karena tidak ada lagi yang harus dilakukan Sebaiknya aku pulang lebih awal Materi berikutnya Sagaison Saran Bentuknya pertama First person suggestion with less Or shall I Shall we Bentuk saran untuk orang pertama Yaitu Dengan less Atau Shall I Shall we Bila menggunakan let Ditambah infinitif Contoh Let's find it ourselves Mari kita cat sendiri Disitu terdapat let Ditambah dengan find Find adalah infinitif Shall we Is sometimes added Kadang-kadang juga ditambah dengan shall we Contoh Let's get the point today Shall we Kita cat hari ini oke Menggunakan shall I atau shall we Juga ditambah dengan infinitif Contoh Shall we invite bill Apakah kita harus mengundang bill Kedua First and second person suggestion Saran untuk orang pertama dan orang kedua Rumusnya Why don't we Atau Why don't you Ditambah infinitif Contoh Why don't we meet and discuss it Kenapa kita tidak bertemu dan mendiskusikannya Atau dengan rumus Why not Ditambah infinitif Contoh Why not meet and discuss it Kenapa tidak bertemu dan mendiskusikannya Rumus Why don't we Why don't you Plus infinitif Dan Why not Plus infinitif Kedua-duanya mengekpresikan waktu atau tempat Ketiga First Second Or third person suggestion Which suggest or purpose Bentuk ketiga Saran untuk orang pertama Orang kedua Atau orang ketiga Dengan menggunakan suggest atau purpose Dengan menggunakan suggest Ditambah possessive adjective Dan ditambah gerent Contoh I suggest USA language Saya sarankan Anda menjualnya Atau dengan bentuk suggest That Ditambah subject Ditambah present Atau should Jantah We suggest That you should Sell it Kami menyarankan Anda menjualnya Purpose Is used In exactly The same way But Is Slightly More formal Than suggest Purpose Digunakan dengan cara yang persis sama Tetapi Sedikit lebih formal Daripada suggest Contoh Contoh I propose that the secretary Signing a report Saya mengusulkan agar sekretaris Mengirimkan laporan Atau I propose that the secretary Should sign in a report Saya mengusulkan agar sekretaris Mengirimkan laporan Kempat Suggestion in indirect speech Suggest can be reported by Suggest Bisa diungkapkan dengan Suggest Atau suggested Ditambah Possessive adjective Ditambah Jantah Contoh Tom suggest I were having a meeting Tom menyarankan kami Untuk mengadakan pertemuan Atau Tom suggested I were having a meeting Tom menyarankan kami Untuk mengadakan pertemuan Atau dengan rumus Suggest That Ditambah Subject Ditambah Present Atau Should Contoh Anna suggest That he sell his house Anna menyarankan Agar dia menjual rumahnya Atau Anna suggest That he should sell his house Anna menyarankan Agar dia menjual rumahnya Atau dengan rumus Suggest That Ditambah Subject Ditambah Pasten Atau Should Contoh Anna suggest That She should sell it Anna menyarankan Agar menjual rumahnya Atau Anna suggest That She should sell it Anna menyarankan Agar dia menjual rumahnya Tugas selanjutnya Menyalin materi Dan ditulis Di atas kertas Double polio Dengan menulis Kalimat-kalimat Bahasa Inggris Kemudian Diterjemahkan Sampai Jumpa Diterjemahkan Diterjemahkan Diterjemahkan